hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel rupan 88 Oke teman-teman kali ini saya mereview drone 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 lagi ini drone tipe brushless yang terbaru jadi drone ini saya beli karena apa ya ada lampunya seperti drone XT105 itu yang RGB di bodinya ini sama atau jadi beda tipe beda tampilan lampu Oke ini saya beli harga sekitar 400.000 nanti di link pembelian saya kasih di deskripsi video ini Oke jelas aja dan apakah ini wos Oh apa Arial UAV kalau temen nggak kelihatan ini apa kok enggak ada merknya atau gimana ini juga ada ada ya for face apalah ya ini juga ini enggak ada meraih Dominic keterangannya untuk fiturnya sih dia sudah HD kamera 368 ya salto remote control lens Oh jadi besar kontrol dari lensa mungkin gestur tangan itu ya visual remote control folding light jadi ada lampunya ya di dronenya headset mode terus ini kayak kurang lah Oke modular baterai-baterai ya besok baterai pokoknya optical flow dua lens depan belakang depan bawah maksud saya jadi ini untuk gesture record senda ini juga ini ini sama ini ya jadi kalau yang tangan tuh pernah saya coba tak lima jari itu pas posiko kita scan tangan itu dia bisa naik turun pakai jari kita ini enggak tahu ya nanti aja waktu tas terbak Oke ini ya jadi ini teman-teman kalau nggak tahu merknya apa kita lihat di sini dulu nah ini kan ada serinya A18 Max keren Oke kita langsung saja dibuka sesatwish wish 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 ini bukan tas ini adalah koper Wah mantap mes dapat koper jadi nah ini 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 sih enaknya untuk yang bagian pengirimannya jadi yang penjual atau pembeli juga sama-sama aman jadi meskipun kena ekspedisi dia tetap amankan dia koko plastik jadi gampang kena dronenya waktu dikirim semua oke 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 langsung kena aplikasi wv wav tetap wv wav ya oke sudah koko manualnya ini cukup simpel satu lembar saja jadi ini loh laku bahasanya bukan ada bahasa Inggris ya ini ya tapi nggak apa-apa lah nanti saya coba bantu untuk temen-temen yang kesulitan saya bantu ya lihat di tombol kalau kalau gini ini kalibrasi ya pastinya ini kalibrasi ya untuk kayak gini ini ini fungsi tombolnya ini ini naik turun naik turun kiri-kanan maju mundur ini untuk total kamu sebelah kanan oke oke itu aja nah nanti saya jelaskan ya ya langsung aja di remote saya jelaskan ini ya oke nah ini enak temen enak ini ya jadi bisa dilihat dari simbolnya jadi ini naik turun kamera lensa ya satu tombol HD smooth dan RTH cuma mundur aja ke belakang ini untuk take video ini untuk kalibrasinya disini iya kalibrasi disini kalibrasinya ya kelihatannya kalibrasi jirunya kelihatan logonya ya oke ini awas ini sensor nabrak itu ya ini mungkin insya Allah benar lah yang nanti saya coba waktu tes terbang terus ini take off stand landing otomatis atau mungkin ada strip atau gini mungkin bisa kalau dikatakan nama ini mungkin stop nah seperti itu ya ini tombol trim ya trim kelihatannya jadi kayak panah atas bawah kayak itu kayak remote TV itu ada kayak gini nah ini mungkin trim ini ya trim oke ini speed ini untuk foto jadi cukup lengkap ya jadi tetap sama ini dengan apa kalau punya daun s1s sama cuma memang dia lebih lebih apa ya lebih banyak untuk di sini temen lebih enak ya apa mungkin samalah ya samalah cuma beda letaknya aja oke untuk baterainya sih tetap sama aa tiga buah oke sip kita terus ini kita lihat untuk aksesorisnya wis susu suwa ini ya maka dapat 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 empat ya empat belum percet tangan ya terus ini dapat ini wah kabel casernya cukup bagus ya agak beda ya panjang laluan panjang oke dan obeng oke sudah oke ya nah ini ini untuk dronenya wis mantap ya wuuhu mantap ya brand brandnya cukup panjang nah cukup panjang sama drone kemarin ini saya punya Mini S135 Pro ini ya apakah sama wuss sama ya sama sama ini ya ya menisah sekalian saya samakan saya suka yang loh oh iya sama bos sama panjangnya wuss sip mantap sama wuss jadi kalau panjangnya anak ya jadi untuk perputarannya sih dia cukup stabil lah kalau panjang ini nanti kita coba lah tetap terbang oke kita buka pus pus ya nah bawahnya cuma ada cuma ada lampu ini lampu orientasi ya depan belakang kamera optical flow terus depannya ini yang sangar ya jadi nanti ada lampunya surut-surut ya kita langsung aja dicoba ya kita langsung aja gini lihat sebentar sólo dentro kita dukkan dulu gimana lampunya wuss 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 masa depan weh mantap us ini saya coba pakai baterai kalau di banding di banding sama itu apakah dia berubah ya untuk untuk lampunya seperti drone xt105 ya oke ya langsung aja kita bukan sekalian uh oh ya persis xt105 jadi ketika sudah banding langsung lampunya berubah ini ya ini enggak ada kontrol lampunya disini apa ini air ini coba kalibrasi atau bukan ini Oh enggak kok 36 oh ini salto ya bukan bukan ini bukan apa bukan kalibrasi ya salto jika bisa seperti ini Oh gitu jadi dia buk nggak ada kontrol lampunya temennya kita coba langsung untuk kamaranya turunnya terus Oh ini bisa bersadar kamaranya ada tiga wah ya ini saya coba hubungkan dulu untuk drone a18 Mac di aplikasi nah ini karena sudah saya download jadi kita langsung lihat konekkan dulu ya konekkan dulu kita coba ini sudah tampil flow 8k gimana untuk kamera malamnya ya dengan penerangan cukup terang ini Oke udah konek sini tunggu biasanya sih dia masih ada ini semuanya jadi kalau selain Samsung kita tunggu notifikasi jangan tanya lagi Iya karena dia memang tidak ada data internet udah oke udah sudah tersambung keluar langsung masuk beviwafi gimana ini untuk tampilan kameranya start Hai us-us-usnya sama ya ini kamu kita sih sama-us-us sama dengan kamera drone S1S kontrasnya dapetnya sedikit more bersih ya sedikit bersih menurut saya lo kan kelihatan oke ya oke kita keluar dulu kita coba lagi sudah bening ya kita coba untuk perputarannya dronenya anginnya kencang kalau balik-baliknya panjang ya suaranya ya robot ciuut keren oke temen ya ini saya nggak tes terbang karena sudah malam ya ini saya review sudah agak malam jadi besok aja waktu pagi hari nanti ditunggu di video selanjutnya tes terbang dari drone a18max oke terima kasih untuk dukungan selama ini jangan lupa like share dan komen supaya channel ini robot dapat berkembang dengan baik menghasilkan drone-drone terbaru apalagi yang termurah oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati